Selamat sejahtera semua bersama saya Arnold Ben Andoro Di episode kali ini saya akan membawakan kepada anda semua Mengenai topik yaitu kopi Siapa yang tidak mengenali kopi? Karena kopi selalunya dia dijadikan sebagai hidangan utama di waktu pagi, di waktu petang Ataupun tidak kira waktu ketika bersama dengan keluarga Membuat kerja ataupun di sebaliknya Kata kopi ini dia berasal daripada bahasa Arab yaitu kahwa Yang berarti kekuatan Kopi yang kita kenal saat ini dia berasal daripada bahasa Turki Yaitu kahve Seterusnya dia akan menjadi kopi dalam bahasa Belanda dan kopi dalam bahasa Inggris Dan kata kopi kemudiannya diserap dalam bahasa Indonesia Oleh hal demikian kopi seringkali mendapat julukan nama yang berbeza-beza Daripada semua kekuatan Dia biasanya dia akan mengikut budaya Maupun dalam bahasa di setiap kekuatan itulah Tetapi pada hakikatnya dia adalah kopi Kopi juga dia memiliki keunikan yang tersendiri dalam memberi pengenalan kepada mereka Mereka yang menyukai kopi Persoalan saya Bagaimana kopi diperbuat? Kopi jadi perbuat daripada biji timak Biji timak, biji buah kopi Yang merupakan spesies tumbuhan renek malar hijau Tropika Asilnya pokok kopi biasanya terdapat di bahagian selatan Selatan Afrika dan juga Asia Pokok kopi boleh hidup dengan subur di kawasan tanah tinggi Yang mempunyai iklim tropika dan iklim sederhana Namun pokok kopi juga boleh beradaptasi Maksudnya dia boleh hidup di kawasan-kawasan yang sejuk Tetapi kena bagi penjagaan yang rapi lah Bagi kawasan yang panas dan tanahnya dan kawasan tanah yang rendah Pokok kopi perlu diberikan perlindungan Sama juga di kawasan-kawasan yang terdapat di iklim sejuk Supaya pertumbuhan kopi tidak terbantu Kikatnya, kopi yang matang dia boleh menghasilkan buah Selama 15 hingga 20 tahun Dengan kadar penghasilannya sebanyak 450 gram biji kopi dalam setahun Dari perspektif sejarah Penyebaran kopi sebenarnya penemuannya tidak dicatat dengan begitu tepat Namun sejarah kopi telah tercatat sejak abad yang ke-9 Pertama kalinya kopi hanya terdapat di negara Atopia Dan penemuannya melalui sebuah kisah pengembalah kambing Iaitu kaldi yang hidup di Atopia sekitar 300 edi Pada ketika itu kaldi mendapati bahawa binatang peliharanya terus berjaga Bahkan setelah matahari terbenam Akibat daripada makan sejenis buah-buahan Ataupun dikenali sebagai biji kopi Setelah itu kaldi mencubanya dan merasakan kesan yang sama seperti binatang peliharanya Oleh itu bermulalah perkembangan kopi hingga ke pelusuk dunia Terusnya kebanyakan kopi yang dikomersialkan ataupun diperniagakan Di pasaran hanya terdapat dua jenis Yaitu yang pertama kopi Arabica Yang kedua yaitu Robusta Dan kopi Arabica biasanya dia dijumpai di kawasan-kawasan negara Atopia Negara Amerika Latin, Afrika Tengah, Afrika Timur, India, Indonesia dan sebagainya Manakala kopi Robusta Betul gak? Robusta Biasanya dijumpai di kawasan-kawasan Afrika Barat Afrika Tengah, Asia Tenggara Dan juga di Amerika Selatan Apa yang saya mendapat katakan disini bahwa Kedua kopi yaitu kopi Arabica Kopi Arabica dan kopi Robusta Sebenarnya masing-masing mempunyai keunikan yang tersendiri Yang dipasarkan pada saat ini Tetapi semua itu bergantung kepada bagaimana sebuah syarikat itu Memperdagangkannya Sebuah syarikat itu Coba untuk menghasilkannya kopi itu Dan sehingga saat ini kopi adalah minuman yang sangat popular Mereka pun sangat-sangat pisaukai dunia Apa yang saya dapat disebutkan disini Kopi sememangnya Dikotohi oleh kebanyakan negara di seluruhnya Dan dia menjadi sumber utama Kepada setiap penggemar-penggemar kopi Maupun kepada sebuah negara Ataupun kepada sebuah perniagaan Oleh itu disebabkan oleh khasiat yang terdapat dalam kopi itu Telah menggelakkan lagi-lagi ramai Orang menyukai kopi Akhir sekali Akhir sekali yang saya dapat sampaikan disini adalah Penemuan kopi di Atopia itu telah membawa satu perubahan Dan juga penyebaran Spesies yang dinamakan kopi Yang meluas ke seluruh dunia Terima kasih